Kenalkan nama saya Chris dari Yamaha Indonesia Yang sebenarnya bukan komplain nih, hanya menanyakan mengenai UMP banget Kebetulan saya di ARD Kami punya karyawan 11 ribu lebih dengan 2 pabrik juga di Kerawang Di pertamanya kami sudah hitung dengan kenaikan sekitar sekian puluh ribu Tiba-tiba kami kaget nih dengan kegisi yang kemarin Sekali lagi Yamaha bukan komplain ya Pak ya Karena Yamaha dari dulu kenaikan UMP berapapun pasti dibayar Pak Andriansa yang tahu gitu Jadi kira-kira alasannya apa Pak? Makasih Kenaikan UMP di Jakarta sejak tahun 2016 2016 itu naiknya 14,8 persen 2017 8,3 persen 2018 8,7 persen 2019 8,0 persen 2020 8,5 persen Lalu terjadilah kontraksi perekonomian kemarin Pertumbuhan kita turun, inflasi kita turun Apa yang terjadi? UMP kita naiknya 3,3 persen Bagaimana kebijakan DKI? DKI sama kebijakan ya Kami selalu melaksanakan ada yang di PP selama ini Dengan kekurangannya kami tambahi lewat Kartu Pekerja Jakarta Lah formula PP nya berubah Pak Yang rata-rata kenaikan UMP itu 8,6 persen Selama ini Tahun 2021 PP 78, 2015 berubah PP 36 Yang tahun lalu saja kondisinya kita berat 3,3 persen Dengan formula baru keluarnya 0,8 persen Di bawah 1 persen Saya pun kaget loh Bagaimana mungkin Di Jakarta Yang biasanya kenaikannya 8 persen Lalu kondisi sulit naik 3,3 Dan buruk pun menerima Karena pada waktu itu kondisinya memang sulit 3,3 Hari ini kondisinya lebih baik Perekonomiannya pertumbuhan meningkat Justru UMP nya malah turun Dari rata-rata 8 persen menjadi 0,8 Sekarang Bapak Ibu Copot baju kita Pakai akal sehat Kira-kira Kira-kira Kalau kita dalam posisi itu Normal tidak Bapak Ibu Di Jakarta kenaikan 0,8 Kalau kenaikan 0,8 Sudah hampir pasti Problem akan muncul Kita Sudah 1 tahun setengah ini Mencoba menyelamatkan Stabilitas sosial di Jakarta Tadi saya ceritakan tuh Supaya Jakarta anteng tenang Semua orang cukup Laku sekarang Kenaikan UMP nya Di bawah inflasi That doesn't make sense Jadi Kami sampaikan Ini problemnya Adalah True formula baru Telah mengganggu Stabilitas yang ada di Jakarta Nah sekarang Kondisi sudah membaik nih Dalam kondisi sudah membaik Pak Rumus yang biasa kita pakai Kami terkaget-kaget Loh Rata-ratanya Bapak Ibu Juga sudah terbiasa Kenaikan 8% Selama bertahun-tahun Kok tau-tau Jadi 0,8 Jadi kalau Yamaha Dicek Tatatan Yamaha itu 8% Pak Kira-kira Nah kok sekarang Mau 0,8 gitu Pak Bayang kan Nah Jadi problemnya Pak Ibu sekalian Menurut saya Ini rumus formulanya Apa yang dilahatakan Kita putuskan Pada saat itu Jalankan ini Karena harus ada ketetapan Per tanggal 21 November Itu aturannya begitu Bila kami tidak menetapkan Maka kami akan dapat Sanksi Tanggal 22 Saya langsung kirim surat Kepada Menteri Tenaga Kerja Saya sampaikan Ini tidak masuk Pada prinsip keadilan Dan kalau kita lihat Proyeksi perekonomian Ini gak nyambung Jadi Pak 21 kita keluarkan 22 kami kirim surat Tidak ada balasan terus Di pemerintahan itu Kalau berkirim surat Kalau 2 minggu tidak ada balasan Itu artinya disetujui Bapak Ibu Bapak Ibu tahu prinsip Administrasi itu Ditunggu 15 hari tidak ada jawaban Tanggal 16 kemarin 16 Desember Kita gunakan Apa angka 5,1 itu Angka 5,1 itu Bukan angka bikinan kita Pak Kita menggunakan rumus Yang biasa digunakan Selama ini Jadi ketemunya Angka 5,1 3,6 Proyeksi pertumbuhan Dengan 1,5 Itu inflasinya Jadilah angka 5,1 Jadi 5,1 itu jika kita menggunakan rumus Yang ada di tahun-tahun sebelumnya Apakah punya dasar hukum? Ada Dasar hukumnya DKI Jakarta Memiliki kehususan Diatur dalam undang-undang nomor 29 Tahun 2007 Yang memberikan kewanangan Pemprov DKI Untuk mengatur bidang Perindustrian Perdagangan Perekonomian Jadi kita punya dasar hukumnya Untuk melakukan itu Tapi dasar moralnya Yang ditirah-teritakan Dasar moralnya itu Nah Kami ingin Bapak Ibu sekalian Demandnya juga bergerak Tapi itu penjelasan ekonomi Bapak Ibu Penjelasan ekonomi Penjelasan ekonomi adalah Kita ingin K-IN juga Supaya Demand bergerak Ada studinya yang dilakukan oleh Bapak Nas Studi Bapak Nas menunjukkan bahwa Untuk bisa menggerakkan Demand lebih tinggi Maka UMP Idealnya naik 5% Jadi Kalau boleh saya sampaikan Secara koridor hukum Kita gunakan aturan hukumnya Lalu Runtutan sejarahnya Kenapa kok munculnya Bentuknya revisi Karena di awal Kami terus terang Terkejut Rumus barunya kok jadi Seperti ini Nah Kalau saya ajak Bapak Ibu sekalian Melihat ini sebagai Anak bangsa Nih merasakan Kira-kira Muncul rasa ketidakadilan Tidak Pasti muncul Saya itu sering merasa Sudahlah kita ini Jangan sering-sering pakai divisi Dividing Pengusaha buruh Kita ini dulunya yang sama kok Dan kita di ruangannya dulunya buruh kok Dulunya juga mulai dari bawah kok Cuma kita ini udah sampai atas Suka lupa di bawah pak Betul itu Dan saya pun sering alami pak Coba kalau lupa foto-foto Ini pengalaman pribadi pak Foto-foto itu Ayo pak ikut foto-foto Itu setelah selesai foto Nanti gak lama ada yang bilang Udah-udah Pak Anis capek Anis capek Yang bilang capek siapa? Yang udah foto pak Iya Yang belum foto gak ada yang bilang Udah capek Ini gimana nih Panjenengan sudah bisa foto Langsung bilang Udah-udah-udah Capek Lu gimana gitu Ini kan Kita itu begitu Dulu kita hidup sulit Kita jalani Begitu kita udah naik Lupa sama yang Di belakang Nah Kami di Jakarta Ingin yang besar tambah besar Tapi yang kecil Tolong tambah besar juga Jangan yang kecil Tetap kecil Yang besar tambah Besar Membesarkan yang kecil Tanpa mengecilkan yang Besar Yang besar tambah besar Tapi yang kecil juga boleh ikut Besar Gitu kira-kiranya Nah Ini pak ibu sekalian Sebabnya kita ambil Policy itu Dan kami berharap Yuk Bebannya di Pegang sama-sama Nah sekarang kami minta Bapak ibu sekalian Yuk kita bangkitnya sama-sama Jangan bangkit sendiri-sendiri Bangkit sama-sama Ya pekerjanya bangkit Ya pengusahanya bangkit Ya ekonominya bergerak Dan itu yang kita inginkan Untuk Jakarta kita Dan Bapak ibu Kita Makan malam Di sebuah Gedung Yang lokasinya Hanya 1,1 Kilometer dari gedung Namanya gedung Gedung Pancasila Bapak ibu Gedung Pancasila itu apa Gedung tempat Disepakatinya pendirian Republik ini Bapak ibu Dan tidak ada Kalimat lain Yang menjadi alasan Kenapa Republik ini Didirikan Kecuali untuk Kalimatnya satu Menghadirkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia That's the only purpose Terima kasih 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 Terima kasih